selamat menikmati dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rab mereka di pagi dan senja hari dengan mengharap keribuannya bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Rab mereka di pagi dan senja hari dengan mengharap keribuannya dan janganlah kedua matamu itu berpaling dari mereka dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia surat Al-Kahfi ayat 28 maka kita berusaha bersabar jika seseorang mampu bersabar selalu senantiasa kembali menuntut ilmu maka ilmu tersebut lama-kelamaan akan menjadi kebiasaannya ini kalau menuntut ilmu sudah menjadi kebiasaan nanti ketika suatu hari itu terlewat suatu hari tanpa ilmu tanpa faedah ilmu yang ia dapatkan maka dia akan merasa sedih dia akan merasa bersedih ketika suatu hari tidak ada kajian yang ia dengar yang biasanya dengar kajian dia juga akan menyesal akan bersedih ketika suatu hari tidak ada buku agama yang ia baca karena biasanya apa? rutin membaca buku agama inilah sesuatu jika sudah menjadi kebiasaan seseorang maka akan melekat sulit untuk ditinggalkan namun apabila jiwa itu ingin merasa bebas bebas tidak ada tanggungan dalam menuntut ilmu maka rasa seperti perasaan seperti ijen diliarkan karena tabiat jiwa itu memang ingin nyantai ingin nyantai, ingin apa? tidak ingin nyantai, tidak ingin bersusah payah dan memang setan itu senantinya saya menggoda seseorang bagaimana seseorang itu malas dalam menuntut ilmu malas untuk menghadiri majelis taklim maka untuk mengobati futur itu adalah dengan bersabar bersabar ketika jiwa ini mengajak berpalung dari ilmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati